Buat macam anak aku, merata kau aku cari tau Oh abis ini dia memang untuk spesialis, untuk penjajah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Hyrule Vlog, vlognya paman satu para TKI seluruh malas ya Ada juga yang komplain bang, jangan sebut TKI bang, jubut PMI Palang Merah Indonesia, pekerja migran Indonesia Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat Dan juga yang lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah SWT Dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa Dan juga saya juga menyapa untuk teman-teman TKI TKI ataupun PMI yang ada di Semenanjung Malaysia Ada pekerja migran Indonesia yang ada TKI yang ada di Johor Baru TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Ampang TKI Kuala Lumpur, TKI Kelantan, Terengganu, TKI Sabah, Sarawak Dan juga TKI Kucing Apa nih, yang mau kita bahas ini? Apa kita ini bahas repatriasi migran Malaysia? Permit Malaysia nggak keluar-keluar? Stiker permit kerja Malaysia yang nggak siap-siap? Tenang, kita bukan lagi membahas masalah itu Ini ada dari kiriman juga di tag dari teman-teman di Facebook Dan juga saya share di Facebook saya Ini ada salah seorang Apa ya istilahnya itu ya Pakir jalanan Malaysia Ini pengamat pakir jalanan Malaysia ya teman-teman Ini ada ABH Saya sering juga menonton dari ABH ini ya Dia ini cukup banyak membantu orang-orang Malaysia yang kurang beruntung gitu Alias hidup di bawah kemiskinan ataupun pakir ya teman-teman Ini bukan kita bukan menjelekan Malaysia Ataupun menghina Malaysia Tapi ini salah satu hal yang terbaik menurut saya sih Adalah bantuan solidaritas ataupun rasa kemanusiaan untuk saling membantu sesama warga Malaysia gitu ya Kok nggak bahas masalah warga Indonesia bang? Nah kebetulan saya ini banyak bahas masalah seputar Malaysia Jadi ini video ini cukup menambah nilai positif edukasi Bahwa Bahwa sesama muslim Sesama manusia itu Tolong menolong untuk hal kebaikan ya teman-teman Oke lah tanpa berlama-lama lagi Yuk kita reaction videonya Check it out Oh abis ini dia memang untuk spesialis untuk penjajah Membantu kaum duapa ataupun pakir ataupun miskin yang ada warga Malaysia yang kurang beruntung ya Buat yang baru belum tahu siapa abe ini silahkan kunjungin di akun tiktok beliau Atau abe hei ataupun abe hai Oh iya dan ada juga nih yang salah satu lagi yang menarik yang penuh edukasi Terima kasih edukatif itu yaitu dari akunnya aku peduli Nah itu cukup ini juga ada di youtube nya Aku peduli itu cukup-cukup menambah inspiratif edukatif Ya teman-temannya bisa tonton juga di aku peduli ya Dia pakai sakit dia ambil barik kuat Ambil barik kuat Memel lah Kau beli besar beli kecil Beli besar beli kecil Ha pilih naik Hei saya nak tengok Kalau orang tak lampu ke aku orang tak beritahu aku tak tahu Orang beritahu aku kau mengemis dekat masjid kau pun baru Oh kesian anak-anaknya ya teman-temannya dibuat untuk Kayak di kumu gitu ya Emang agak Ya memprihatinkan lah gitu Masih ada gitu di sekelas Malaysia yang konon katanya Rakyatnya makmur Tapi kok masih ada yang seperti ini ya teman-teman Aku nak bantu kau macam dulu macam mana Nurul Aku nak bantu kau macam mana lagi Habis kederak dah aku bantu kau Sekarang kau dapat bilik macam ini balik Bilik kau dulu katil aku beli dua ribu Dengan cat dengan semua sekali habis tiga ribu tujuh ratus Sempatlah kau sempat ke Sempat dia duduk dua tahun Masih ada orang-orang yang perlu kita bantu orang-orang di sekitar kita Ini banyak nilai positif edukatif yang bisa kita ambil dari ABH ini ya Oh kau baru masuk ya Tiga puluh ringgit satu hari ini Satu hari tiga puluh Kalau tiga puluh ringgit satu hari sebulan sembilan ratus Mereka aja sehingga mana saya datang Mereka aja kejap Udah aja Kisiannya Mandi-mandi ya Sarah Mandi Tak apa mandi Ayah nak tengok mandi sejak habis Mandi ya Bilik air dia macam mana Bila air oke lah Tak lah tunggu Ini semua rapat-rapat ada api ni Nah itulah tadi Salah satu video yang saya ambil dari Akun ataupun dari Tiktoknya ABH Bang ABH ini memang dia banyak mengulas masalah Yang terjadi Masalah pakir miskin yang ada di jalanan Malaysia ya teman-teman Ini bisa teman-teman yang baru 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 Tahu gitu akunnya ABH ini silahkan berkunjung di ABH channel Ataupun di Facebook beliau juga ABH dan juga tiktoknya sama juga namanya ABH ya Nah ini banyak pelajaran yang kita dapati bahwa dari Seorang ABH orang Malaysia ini Warga mas Malaysia ini memang dia ini Memang dia seorang content creator Youtuber juga TikToker juga Facebooker juga Yang banyak membantu orang-orang sekitar yang ada di Malaysia Tepatnya daerah Kuala Lumpur Karena beliau ini seringnya mungkin rumahnya di Kuala Lumpur ya Saya belum sempat ketemu kemarin karena saya juga gak tau jadwal beliau ada dimana Dan Alhamdulillah banyak sedikit banyaknya membantu terbantu gitu Walaupun gak sedikit Walaupun gak ini cukup membantu juga untuk warga-warga yang kurang beruntung di Malaysia ya Dan ini kira-kira untuk teman-teman semua kira-kira Menurut teman-teman gimana Tentu tentang ABH ini silahkan komentar di kolom komentar ya Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Hyrule Vlog Channel bisa Bisa membantu Hyrule Vlog Channel Ataupun jangan lupa di subscribe Di subscribe Like and comment ya Bang, abang banyak bahas masalah Malaysia Kenapa abang? Apa gak ada bahas masalah Indonesia? Nah kebetulan Algoritma dari channel Hyrule Vlog Channel ini memang Berputar seputar masalah Malaysia gitu ya Bukan merendahkan, meremehkan, ataupun apa-apa Karena kadang-kadang memang di thumbnail memang berbeda Kadang judulnya memang saya gak saja saya buat Biar teman-teman itu bisa menilai sendiri Apa yang saya buat di video ini ya Jadi Ambil nilai positifnya Buang negatifnya gitu ya Jangan menghujat, ataupun menghina Karena sesama muslim tidak boleh saling menghina ya Teman-teman ya Oke teman-teman Mungkin itu saja video singkat dari saya Mohon maafat segala kekurangan Sedikit pesan dari saya Berbagi bersama warga Indonesia Warga Malaysia Yang ada di Malaysia Jaga kesehatan kalian Terus tebarkan kebaikan Walaupun sekecil biji zara pun Apa bang? Adios Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu Wassalam